Bayangkan sebuah sekolah yang tak hanya sekedar tempat belajar, tapi juga sebuah ekosistem yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada kesuksesan siswa. Sekolah yang dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis yang accountable, lincah atau agile, dan terus-menerus berinovasi. Sekolah yang tidak hanya berfokus pada kurikulum dan nilai ujian, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup siswa. Sekolah yang tidak hanya mencintak lulusan yang pintar, tapi juga lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Inilah visi sekolah masa depan yang saya impikan. Sekolah yang mengadopsi model bisnis modern, di mana siswa dan wali murid adalah pelanggan yang harus dipuaskan, dan guru serta tenaga kependidikan adalah aset berharga yang harus diberdayakan. Sekolah yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi, memotivasi, dan memperdayakan. Saya, Yodhan Pranata, yang akan membacakan tulisan dari Lenang Manggala di Nyalan Ots. Terima kasih. Sekolah yang dikelola seperti bisnis akan memiliki manajemen yang accountable, transparan, dan efisien. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan pada asumsi dan kebiasaan. Sekolah akan memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang akurat, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur dampaknya secara objektif. Hal ini akan membangun kepercayaan dari siswa, wali murid, dan masyarakat terhadap sekolah. Selain itu, sekolah juga akan lebih agile, yaitu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Sekolah tidak akan terjebak dalam rutinitas dan birokrasi yang kaku, tapi akan selalu mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah akan terbuka terhadap masukan dan kritik dari siswa, wali murid, dan masyarakat, serta berani melakukan eksperimen dan inovasi. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting di era yang terus berubah, di mana teknologi dan kebutuhan pasar berkembang dengan pesat. Dalam model bisnis ini, siswa dan wali murid adalah pelanggan utama sekolah. Sekolah akan terus berusaha memahami kebutuhan yang diinginkan mereka, lalu merancang program dan layanan yang sesuai. Sekolah akan melibatkan siswa dan wali murid dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga tentang bertindak berdasarkan masukan mereka. Sekolah juga akan memberikan layanan yang prima, mulai dari proses pendaftaran, pembelajaran, hingga penilaian. Sekolah akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Layanan pelanggan yang baik akan menciptakan pengalaman positif bagi siswa dan wali murid, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas mereka terhadap sekolah. Sekolah yang berorientasi pada bisnis akan terus mengembangkan produk dan layanannya agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekolah tidak akan hanya mengajarkan mata pelajaran yang ada di kurikulum, tapi juga keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Sekolah juga akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sekolah akan menyediakan platform pembelajaran online, aplikasi mobile, dan konten-konten digital yang menarik dan interaktif. Sekolah juga akan mendorong guru untuk menggunakan teknologi dalam mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata yang semakin kompleks. Guru dan tenaga kependidikan adalah aset paling berharga bagi sekolah. Oleh karena itu, sekolah yang dikelola seperti bisnis akan sangat memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan mereka. Sekolah akan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan karir. Guru yang sejahtera dan kompeten akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Sekolah juga akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana guru dan tenaga kependidikan merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sekolah akan mendorong kolaborasi dan inovasi di antara guru, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya mereka. Lingkungan kerja yang positif akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas guru, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Sekolah yang berorientasi pada bisnis akan sangat memperhatikan customer experience, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh siswa dan wali murid selama berinteraksi dengan sekolah. Sekolah akan berusaha menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mudah, dan berkesan bagi mereka. Pengalaman positif ini akan membuat siswa dan wali murid merasa senang dan bangga menjadi bagian dari sekolah. Sekolah juga akan memiliki strategi komunikasi yang efektif, baik di dalam maupun di luar. Sekolah akan berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan siswa, wali murid, guru, dan tenaga kependidikan. Sekolah juga akan membangun citra positif di mata masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti publikasi, media sosial, dan event komunitas. Komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan antara sekolah dan stakeholder, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Model bisnis sekolah seperti ini bukanlah sekedar utopia, tapi sebuah keniscayaan di era digital. Sekolah yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan tertinggal. Sekolah yang tidak mampu memberikan nilai tambah bagi siswa dan wali murid akan kehilangan kepercayaan dan dukungan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip bisnis yang accountable, agile, dan berorientasi pada pelanggan, sekolah dapat meretas batas-batas konvensional dan merancang masa depan pendidikan yang lebih gemilang. Sekolah dapat menjadi tempat di mana siswa tidak hanya belajar, tapi juga tumbuh, berkembang, dan menemukan potensi terbaik mereka. Sekolah dapat menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan generasi pemikir kritis, kreatif, dan inovatif yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih telah menonton!